Tanah negara saja sudah 90 persen ke atas. Kemudian tanah Garuda yang di belakang itu sudah 100 persen. Kemudian kita lihat kesiapan-kesiapan untuk upacara, ini juga sudah mulai di garam. Kemudian kita lihat juga, waktu saya ke sini bulan Maret, untuk gedung-gedung Minco, yang gedung 1, 2, 3, 4, Minco 1, 2, 3, 4, ini juga belum seperti ini. Ini artinya apa? Adalah progres kecepatan pembangunan ke WKN ini. Ini sudah perencana dengan baik, dengan ikasif, supaya di putus 9 RI ini sudah bisa digunakan. Bukan dikejar karena kita bisa segera melaksanakan 7 latar ini, bukan. Tapi semua direncanakan dengan baik. Dan ini adalah satu kebanggaan bangsa. Istana Negara, Istana Garuda, dan seluruh fasilitasnya, ini adalah dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah pindahan kolonial, ini adalah pindahan putra bangsa. Kita lihat, ini satu tubuh lulus dengan kemudian lurus dengan tiang. Bendera yang tingginya adalah 17 meter, kemudian lurus dengan bendera yang tingginya 79 meter, itu dibawahnya adalah Taman Kusuma Bangsa. Sehingga kalau kita melaksanakan renungan supi menjelang 7 gelasan, itu akan di sana. Dan lurus juga dengan sumbu 0 yang ada di belakang, kritis 0 yang ada di belakang sana. Ini adalah melambangkan satu kegagahan, satu kerjasama untuk bisa memiliki iku kota yang menjadi kebanggaan kita semua. Dan tentu saja, tentunya adalah dunia juga melihat bahwa Indonesia memiliki istana yang benar-benar mega. Semuanya adalah untuk apa? Adalah untuk menuju Indonesia Mas tahun 2045 yang nantinya selesai di 2045. Karena pembangun ini dilaksanakan lima tanah. Tahap pertama ini sudah hampir rampung sampai 2024, dilanjutkan tahun 2025 sampai 2029.